Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini aku akan bikin tutorial gimana cara aku bikin wall dekor kayak di atas aku ini kalian cuma perlu tali mendong lalu kalian juga butuh benang dan gimana cara aku bikinnya kita langsung aja ke tutorialnya pertama-tama yang kalian harus siapkan adalah alat-alat yang ini ya jadi yang paling penting itu si tali mendong, kalau kalian mau ganti pakai enceng gondok atau tali goni gak masalah ya lalu kalian membutuhkan benang untuk benang ini jenisnya terserah kebetulan yang aku pakai disini adalah jenis dari benang wool aku beli harganya sekitar 6 ribu dan itu dapet satu roll gitu yang ukurannya medium jadi lumayan untuk harganya gak seberapa mahal pertama-tama yang kita bikin ini bulatan dari tali mendong ini aku bikinnya alasnya menggunakan kerdus ya selamat menikmati nah kalau bulatannya udah jadi sekarang waktunya kita buat tassel jadi kalau kalian udah pernah bikin tassel pasti kalian ngerti cara bikin tassel ini untuk membuat wool dekor ini kalian membutuhkan banyak tassel jadi kalian bakalan siap untuk gulung-gulung yang banyak caranya mudah dan simpel sih jadi kita tinggal gunting kardus seukuran kotak lalu kita lilitkan terus sampai ketebalan yang kita inginkan nah aku pengennya tebalnya segini terus aku ikat nah aku tali aku simpel mati ya ini untuk talinya biar benangnya itu gak lepas-lepas nah ini langsung aku gunting sama rata ya lalu aku ikat lagi kepalanya jadi kayak gini nih jadi ini aku simpel mati lagi agar benangnya itu gak gampang copot-copot nah untuk bikin wool dekor ini butuh kesabaran ya karena bener-bener kita bikin tassel satu-satu dan kalian kumpulkan sampai banyak kalau udah dikumpulkan baru bisa kita proses pengeliman nah sekarang waktunya kita menempel si tassel ke tali mendong kalian bisa pakai dua cara ya jadi pertama kalian bisa tali si tassel ke tali mendong baru kalian lem atau kalian bisa langsung lem aja alias gak usah pakai di tali-tali kalau aku pakai dua cara ya jadi aku ikat talinya dulu baru aku lem pakai lem tembak sebenarnya kalau kalian pakai lem tembak aja sih udah gak masalah sih gak bakalan copot karena kalau kalian ngelemnya banyak dan bener gak mungkin lepas kalau sudah dilem jangan lupa untuk disisir jadi biar tassel-tassel kalian ini pada rapi untuk ukuran tassel yang berbeda-beda dan gak sama rata kalian bisa akali dengan menggunting pinggir-pinggirannya tahap terakhir adalah spray jadi kalian butuh spray rambut agar bulu-tassel dari tassel kalian ini berdiri tegak ya jadi kalau kalian kurang spray dia bakalan tidur dan gak bisa berdiri jadi kalian butuh spray yang banyak agar si bulu-bulu ini tuh bisa berdiri gitu untuk mengkaitkan wall decor ini ke tembok aku lem bagian belakang dengan lem tembak dan tali mendong jadi tali mendong ini fungsinya sebagai pengkaitnya dan akhirnya ini adalah penampakan dari wall decor aku selamat menikmati